Intro Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah SWT Kita sudah berada di sekiman terakhir di Ustaz Unjuk pagi ini Tadi kita juga simpat singgung satu ayat ala Quran Al-Karim Apakah itu menunjukkan tartib atau hanya sekedar mengumpulkan kelompok-kelompok itu atau tidak Dalam ayat itu digambarkan bahwa ada beberapa jenis keislaman orang Islam itu Dari sejak muslim, mu'min, kemudian qanid, sadiq, dan seterusnya sampai ketigatan Orang yang berpuasa, orang yang memihara kemaluannya Dan yang terakhir orang yang berzikir banyak kepada Allah SWT Nah, di ujung ayat itu disebutkan Allah akan berikan keampunan dan pahala besar kepada mereka seluruhnya Tapi kita terima dulu nih Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, silakan Pak Hashim Ini tampak makin terbukti Kata seorang Ustaz Kita ini sudah tidak pilih lagi dengan produk sendiri ya Beliau sebutkanlah misalnya imam Imam banyak di negeri kita Tapi didatangkan dari luar misalnya Kari dan kari, ah juga banyak Kari lah ya Ya, ya Dan demikian juga istilah Dalam bahasa Indonesia ada Tapi gunakan bahasa asing Misalnya urgen misalnya Nah, produk-produk apalagi Nah, ini termasuk juga TVIQ ini Ini biasanya digunakan di lapangan terbang Di pertemuan-pertemuan dengan presiden ya Jadi ini perlu koreksi ini Jadi bukan hanya imam Istilah juga Ini tolong diganti saja dengan Istilah agama Istimewa Indonesia Itu saja dari saya Terima kasih Baik Pak Hashim Terima kasih juga Pak Hashim Nah, ini mungkin Ya Yang telah bergabung Mohon maaf ya atas penggunaan istilah Kita memang selama ini mungkin Menggunakan sesuatu bahasa yang Mudah diingat dan disukai ya Apalagi media Pak Hashim ya Media itu sering menggunakan bahasa yang Kira-kira itu booming dan mudah diingat Tapi saya tertarik juga dengan Pak Hashim Bahkan kami telah membahas di grup Ikatan Sarjana Aluminidaya Terkait dengan bahasa Pak Hashim Jadi saya tanya kepada kawan-kawan Kita bersumpah Bersumpah pemuda satu bahasa Negara satu bangsa Tapi kenapa kita menggunakan bahasa Inggris Atau bahasa yang lain Jadi yang saya tanyakan Apa perlu kita bayar kefarah gitu Akhirnya saya tanyakan Jadi akhirnya saya di Apa Enggak terlalu serius Saya lihat Jadi itu mungkin sebagai janji lah Apalah kan Tapi perlu diketahui Pak Hashim bahwa Di dunia manapun Bahasa itu ada yang Mendominasi Seperti misalnya dulu Portugal Portugal itu Perlu Pak Hashim tahu Itu dari bahasa Arab Bertukal asalnya Jeruk Jadi dulu imigran yang datang dari Arab Datang ke Portugal Antara lain Dia menanam jeruk Sehingga dulu kalau kita Sekarang itu seperti bahasa Inggris Orang-orang di Eropa dulu Kalau bicara ingin bilang I love you Itu bukan I love you Tapi dengan bahasa Arab Apalah dengan misalnya Itu kita tahu bahwa Sekarang yang sedang Di depan lah Itu bukan bahasa Arab Tapi bahasa Arab Sudah nomor berapa sekarang Tapi bahasa Inggris Dan kita harus sadari itu Mungkin lebih kurang itu ya Pak Hashim Ya baik Ini juga Mungkin ini Karena ini untuk umum ya Kalau istilah VIP Mending pasnya untuk orang kantoran Nah ini penting ini Tema ini kalau disampaikan Di kantoran Kalau untuk masyarakat umum Ya betul juga Kalau diunangan umum VIP ditulis Itu orang gak memperan dimasuk Sudah jadi bahasa serapan lah Baik Ini termasuk juga tadi penjelasan tentang Portugal yang bertukal Itu dari dulu memang Kalau Sikin Sikin jadi bahasa Aceh sekarang Itu serapan Dalam bahasa Aceh sendiri Banyak serapan sebenarnya Dalam bahasa Arab Ada misalnya Sikin tadi misalnya Kalau mati dari mata kan Ada Kalau kita Kumpulkan mungkin Lebih dari seratus Yang bahasa serapan Dari bahasa Arab Menjadi Bahasa Indonesia Eh bahasa Aceh Kalau bahasa Apalagi bahasa hukum Itu jangan tanya Semuanya dari Bahasa Arab Bahasa Indonesia maupun Bahasa Aceh itu sendiri Baik Jadi sebenarnya Kalau gak ada bahasa Arab Berarti bahasa kita ini terlalu Miskin Miskin ya Miskin ya Baik Mufrada Mufrada Baik Ini ada Mungkin Ibu Siti Hawa Ingin menyampaikan Yang lainnya Kalau ada Berkaitan dengan Ramadhan Tidak mesti Tentang ampunan Boleh Yang lain juga Misalnya Sebuah cerita pendek sekali Yang saya ambil dari Syekh Walia Syarawi Beliau menanyakan Ada seorang Pemuda yang Mempermasalahkan Kehidupannya Yang miskin Eh bukan miskin Yang punya masalah Beliau menanyakan Apa masalahnya Dia bilang Saya ada rezeki Tapi tidak halal Banyak rezekinya Tapi saya ingin meninggalkannya Ingin rezeki yang halal Bagaimana caranya Sementara saya punya Tanggungan yang besar Tentang yang besar Lalu Syekh Mutawali Syarawi Mengutip subuh ayat Allah subhanahu wa ta'ala Wama yataqillah Yaja'allahu makhraja Wama yata'allahu 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 makhraja Beliau menanyakan Ya Anak muda Itu duluan mana Allah menyebutkan Menyebutkan Takwa dulu Atau makhraja dulu Katanya takwa dulu Kalau bertakwa dulu Kalau begitu Anda pulang dulu Bertakwa semaksimal mungkin Insya Allah Allah akan Jadikan masalahmu Ada jalan keluar Dan tentunya nanti Akan jumpa Jadi beberapa bulan kemudian Dia balik Dia kabari Kepala Syekh Syarawi Beliau sudah dapat Pekerjaan di sekitaran Madinah Dan mendapat upah yang luar biasa Bisa dia Memelonasi hutang Dan menghidupi keluarga Itu Bagian daripada Allah sediakan Jalan keluar Atau jalur-jalur lain Yang halal Jika kita ingin Menyenggalkan jalur-jalur yang haram Kemudian Tentunya Kalau kita Menyanyiakan Fasilitas Yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai yang kita singgung tadi Menjawab pertanyaan dari Ibu Sitihawa Bahwa Orang-orang yang Menyanyiakan Ramadhan Maka dia akan Diklaim Sebagai orang yang Celaka Maka ini kan masih Tujuh Ramadhan Masih banyak sekali Kesempatan yang bisa Kita gunakan Untuk meraih Keampunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita termasuk Kepada orang-orang Yang disampaikan oleh Sayyidina Ali Karamullah Wajah Kita ini tertidur Apabila kita mati Baru kita terjaga Jadi kita Sebenarnya Sudah jaga Tapi secara Majazi Kita tertidur Karena kita lupa Dan kita jadikan Dunia ini Sebagai Fasilitas Jadi bukan Tujuan kita Ini perantara Untuk meraih kehidupan Yang hakiki Di Bermasya Jadi maka rugilah Bagi orang-orang Yang menjadikan Dunia ini Penghabisan bagi dia Segala-galanya Dihabiskan dalam dunia Dia tidak pernah Memikirkan Ada alam barzah Tempat kita transit Maaf Pak Asim ya Kita sebut lagi transit ya Tempat sementara Kemudian nanti Kita baru di alam kekal Yaitu di Alam Akhirat Semoga Kita terus Memperbaiki diri Dan Mengajak orang lain Untuk sama-sama Untuk meraih Kampunan Allah SWT Terlebih nanti Pada sepuluh yang akhir Karena sepuluh yang akhir Banyak Apa namanya Waktu-waktu yang Mustajabah Kemudian waktu-waktu yang istimewa Mulai satu Dan malam-malam yang genjil Karena Rasulullah sendiri Atau budaya Arab itu Sepuluh yang akhir Mereka tidak pulang lagi ke rumah Tapi lebih banyak Mengiktikaf Di dalam masjid Bahkan Aisyah ketika wafatnya Rasulullah SAW Itu mengambil satu tempat Di salah satu pojok masjid Beliau tidak pulang ke rumah Tapi indikaf Nah Kalau kita sekarang Bagaimana Tentunya Pemandangannya sangat berbeda Jadi kita Kalau sebelum akhir Malah sudah mulai meninggalkan masjid Kalau yang ibu-ibu Sudah sibuk Buat kue Belanja Dan kalau bapak-bapak Yang belum ada Keperluan baju hari raya Tentu harus fokus Mencari dana Dan uang Untuk bisa Membeli Pakaian kepada Anak dan istrinya Ini mungkin Sebuah permasalahan Harus kita selesaikan Dalam waktu yang panjang Bagaimana agar kita Tidak sibuk Di akhir Jadi persibukanlah Di awal Jadi kalau Saya menyarankan Belilah Pakaian-pakaian itu Di bulan syahabat Karena Bisa kita Menabung dari awal Karena kita dapat untung Terutama harganya murah Kemudian Model pun masih Banyak Yang ketiga Kita bisa fokus Beribadah Di bulan Ramadan Apalah kita bilang Usaha-usaha Tapi ketika datang Bulan Ramadan Sebulan ini Tidak bisa kita persiapkan Di bulan-bulan yang sebelumnya Mungkin Itu usaha Insya Allah Jika kita terus Berusaha-berusaha Apa yang kita Usahakan Akan tercapai Dan kita nyaman Beribadah dalam Bulan Ramadan Baik Ya Baik Para pembersihan CTV yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Ustaz Untuk pagi ini Terima kasih kepada Tengku Mustafa Hussein Willa Dan juga kepada Ibu Siti Hawa Yang telah bersama-sama kita Dari jam 9 tadi Dan juga kepada Para pembersihan CTV Dimanapun Anda berada Kita tutup dengan doa Kefartul Majlis Subhanakallahumma Bilhamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh